Yang ke-16 Keluarga si mayat membuat jamuan makan untuk tamu-tamu yang datang melayat Ini dia kesalahan besar Bukan tidak boleh makan-makan di rumah orang yang dapat musibah Bukan tidak boleh Silahkan Tetapi yang membawa makanan adalah para tamu Yang menghadiahkan makanan adalah para tamu Sementara tuan rumah Dan jujur saja Selama saya hidup di Indonesia Yang saya baru tahu di Indonesia melakukan ini di Aceh ya maya Iya di Aceh kalau saya ingat Waktu ayah anda, ayah mertua saya meninggal dunia Kami datang ke sana Para tetangga itu sudah ada jadwal mereka Dari blok ano mereka yang bawa makanan Dari pagi sampai malam Jadi tumpah ruah makanan di rumah Yang dapat musibah Yang dapat musibah betul-betul enggak masak Bahkan piring kotor mereka tidak nyuci Bergantian itu tetangga bawa makan banyak-banyak Jadi orang juga datang Orang-orang datang bisa ikut makan malah dari makan yang berlebih-lebih Bukan hanya tuan rumah yang Yang bisa makan sepuas-puasnya Terhibur buk terhibur kali Besok sudah ada jadwal lorong mana lagi Besok lagi ada lorong mana lagi Subhanallah Saya lihat ini betul-betul melegakan Agak berkurang rasanya Beban dan tekanan Saya merasakan suasana itu Saat saya ada di Aceh Entah kapal lah Sumatera Barat bisa macam itu Ada buk? Enggak kayak gini Ada juga Ada Kalau ada itu udah bagus Oh di jamaah kita Nah di jamaah kita baru berarti Di majelis GMI baru berarti Enggak apa-apa Intinya yang masak bukan dari duit orang yang dapat musibah Bukan dari harta orang yang dapat musibah Makan-makannya boleh di rumah orang yang dapat musibah Tapi nyuci piringnya jangan orang yang dapat musibah Piring-piringnya perlengkapannya Ya mana tinggal senang senilai Ya Tinggal senang aja dia Bahkan ada sampai ke tingkat adab yang lebih daripada itu Ya Sampai-sampai pakaian kotor pun Kau muslimin Pakaian kotor keluarga itu Kau muslimin ada yang bergantian untuk Masukkan laundry-nya Disiapkan itu keranjang pakaian kotor Gitu kan Dilaundri-kan Subhanallah Ini kelebihan kebaikan dari beberapa warga Yang sudah mempunyai keluasan ilmu Ada iman ada ilmu Dan mereka yang mempraktekkan itu Saya masih ingat sekali dan selalu segar dalam ingatan saya Di kampung kami Di dapur Iku rumah embo Iku rumah buya Iku rumah emak tu Iku rumah emak tu Iku dapur emak tu Bu Iku rumah emak tu Kau dapur emak tu Iku ruang tamu Ruang tamunya Gadang Besar Ya Ini rumah kami disini Bu Cek lihat kemarin bu Ini rumah kami disini Jadi pas saya keluar Di malam hari itu Antara maghrib ke isa Amak Amak-amak yang suaminya meninggal Amak itu masak di dapur Man cacau-cacau Tak dengar embo Kalian lama-lama Basang sanang Ada yang masak Piti dan tandih Laki dan Nabi meninggal Kalian makan-makan di rumah Itu katanya di dapur itu Saya mendengar bu Saya mendengar Kata ibu tua itu Basang sanang kalian juga makanan den Den gaden sawah den Kalau mati Laki dan mati Kalian yang basang sanang Dia mengatakan itu Sambil mengurutu di dapur Memang tidak-tidak manusiawi Kalau saatnya dia sudah dapat Musibah Kemudian dia juga harus mengeluarkan Harta Ustaz Ini orang kaya Ustaz Pitinya banyak Pembantunya banyak Ini bisa mbuik dan nyu sanang Dengan suku hatinya lakukan itu Yang namanya dilarang Tetap dilarang Dilarang Ini sedekah Ustaz Untuk nama meninggal Sedekah itu Adalah amalan saat itu Bagi orang-orang yang Datang Baik ibu-ibu Sekarang sudah berubah lagi Setuju ibu-ibu Saya sangat setuju Karena ini syariat Ya Sangat setuju sekali Tapi kita pesankan pada keluarga yang meninggal Ya Kami minta izin Kami membawa makanan Dan kita sama-sama makan disana Itu menghubur keluarga loh Tapi catatannya Jangan biarkan keluarga itu sibuk Walaupun enggak angkat piring Sibuk kita-kita semua Jadi buat tim menjelang berangkat Ya Buat tim menjelang Berangkat Saya sangat setuju sekali Jadi besok Kalau saya meninggal Ibu-ibu perhatikan ke saya Hah Isteri saya Jangan biarkan mereka sibuk Hah Belasik je lu Halun tentu lagi Kadang-kadang dulu Lu namudur Yang ke-17 Yang ke-17 Berkumpul untuk takziah Ya Berkumpul untuk takziah Maksudnya apa ini Ibar Allah Yang akan memuliakan Imam Ahmad Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali Ia berkata Kami menilai Ini kami menilai Kata Imam Ahmad Ya Kami menilai Berkumpul Di keluarga si mayat Dan membuat Jamuan makanan Setelah mayat dikubur Termasuk Meratapi Itu bahagian daripada Meratapi Jadi meratapi itu Bukan hanya Bukan hanya menangis Ya Bukan hanya Menangis Ya Tapi ibu yang kami muliakan Mana yang Yang aslinya itu Begini loh Ibu datang Bawa makanan ke sana Ibu datang Bawa makanan ke sana Makanan itu Sejatinya adalah Untuk keluarga yang dapat Musibah Kita gak makan-makan Di situ Tapi kalau kita Diajak oleh tuan rumah Sekalian lawak Sama-sama makan Kita makan Kita tidak Menyengaja Datang Serombongan kadang Bawa makanan Makan-makan Kita di situ Itu kami menganggap Menurut Imam Ahmad ini Bahagian daripada Meratap Walaupun Saya sanang Wah Gitu kan Jadi meratap ini Maknanya dua Makna satu adalah Menangis Tersedus sedan Dengan mengeluarkan Suara ratapan Atau yang kedua Berpesta pora Di atas Kematian Jadi Makanan yang Tersedia Yang kita bawakan Adalah Untuk tuan rumah Yang dapat musibah Tinggalkan di sana Tinggalkan di rumah itu Ya Tapi kalau Seandanya Seandanya kita sudah hidangkan Dia ngajak kita makan sekalian Kita makan Itu menghibur dia Ya Bukan meniarkan kita Serombongan kadang Waktibo dari GMI Makan serantak Sama-sama di Sinan Ya Kalau menurut Imam Ahmad Di sini Ini bahagian daripada Ini bahagian daripada Niahah Meratapi Terus Imam Shafi'i Cuba lihat ini Imam Shafi'i Menyebutkan di dalam Al-Umm Saya Memakruhkan Maktam Yaitu berkumpul Meski tidak ada tangisannya Berkumpul Maksud duduk-duduk untuk takziah adalah Ijan Sabantase lah Dan takziah itu tidak harus ke rumahnya Ketemu di jalan Lakukan takziah Takziah ini artinya apa kemarin? Menguatkan hati orang yang dapat Musibah Kan gak harus sengaja di rumahnya Ya Gak harus sengaja di rumahnya Kinilah mode itu rambut di rumahnya Ustaz Silahkan Tapi jam malam-lamu Lah Ijam malam-lamu Bawalah makanan Bawalah buah-buahan Tinggalkan di rumahnya Sekuatkan hati orang yang dapat musibah Pergi cepat Gitu Orang yang di dalam rumah Keluarga rumah Aktifitasnya Jangan sampai dia hentikan sama sekali Dia boleh berduka Dia boleh bersedih Dia boleh tidak berdandan Tidak lebih dari tiga hari Keluarga yang dapat musibah Tidak boleh lebih dari tiga hari Ya Nah ibu-ibu yang kami muliakan Selanjutnya lakukan aktivitas di luar Jangan sampai beku ruang di rumah Ya Semua keluarga Sampai menghentikan semua aktivitasnya Minta cuti dari kantor Untuk beberapa hari Menurut Ashirazi dan Imam Syafi'i Bahkan Imam Nawawi juga menegaskan Ini termasuk makruh Ha? Tayyib Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam Zadul Ma'jil Satu halaman 527 Salah satu petunjuk Rasulullah Adalah Memberi ucapan takziah Yaitu menguatkan hati orang yang dapat musibah Kepada keluarga duka Begitu ya Kepada keluarga duka Berkumpul untuk memberi ucapan takziah Membacakan Al-Quran di rumah duka maupun dikubur Atau di tempat lain Bukan merupakan petunjuk Rasulullah SAW Semua itu adalah perkara yang diada-adakan Dan termasuk dalam hal yang terlarang Ada pertanyaan 17 Tidak ada amat Ya silahkan Amat itu yang menunjuk Seorang amat keluar Ya Terus setelah yang dihanjurkan Silahkan Ya Bukulah pada gak banyak Biasalah ustaz lain tu Dan ngasih ustaz kau Doa untuk mayat itu berguna Bacaan Quran kita untuk mayat itu berguna Ya Amalan-amalan soleh Daripada keluarga Apalagi anak kandungnya Dini kan untuk berguna Ya Oh ustaz lain tu Biasalah ustaz lain tu Lama Iya mbak Begini Yang disiapkan untuk tuan rumah Ini untuk dia Dan yang kita makan di rumahnya itu Silahkan kita makan Apalagi kalau dia ngajak kita makan Iya kan Iya Jangan sampai kita bawa situ Kita makan Kita buat pulang lagi Ya Memang yang akan ditinggalkannya Apa yang akan ditinggalkan Sesudah Memakam Memakamkan Tiga hari sudah itu Memperbaiki Pusaro Sebenarnya Yang terlalu Dapat Ditinggalkan rumah Memang Ada nantang Ada nolong Gapakunya Sehingga diperbaiki Nggak Pusaro diperbaiki Mereka 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 Untuk Alah dipaga Pahal Kemakam Baki Pahal Kemakam Bunda Khadijah Dimakamkan Pahal Kemakam Para sahabat Bunda Aisyah Dimakamkan Pahal Kemakam Ulama-ulama Kita di Timur Tengah Biasalah 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 Amat Amat ketika Amat Kamu meninggal Bisok Tinggal Pasang ke keluarga Mereka Nabi Para sahabat-sahabat Nabi Di buik Kuburan Amat Bisok Muah Ya Dan orang Biasalah Orang Biasanya Biasanya Biar 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 Yang penting Jangan Orang Yang Sedang Berduka Yang 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 Menyiapkan Makanan Yang Sedang Berduka Kau Tibur Istri Suaminya Meningga Tibur Suami Istrinya Meningga Ya Baik Dari Hartanya NEW Subtitel Not Dari XX Subtitel Par Biar Biar Faik Zen